Pemirsa upaya pengamanan, usai bom bunuh diri di Bandung, Jawa Barat dilakukan di Mapol Res Gunung Kidul. Setidaknya seluruh jajaran Polsek disiagakan, guna upaya pencegahan serta memperbanyak komunikasi terhadap warga sekitar. Sejumlah kendaraan, baik roda 4 dan roda yang akan memasuki kawasan Mapol Res Gunung Kidul diperiksa petugas. Selain memeriksa barang bawahan, petugas juga menyisir bagian bawah kendaraan. Menurut Kapol Res Gunung Kidul, AKBPE di Bagus Sumantri mengatakan bahwa pengamanan tersebut dilakukan menyusul adanya perintah dari pimpinan Polri agar meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di setiap Polres hingga Polsek. Hal ini menyusul adanya tindak pidana terorisme di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kapolres juga menuturkan bahwa jajaran Polres Gunung Kidul melalui Babin Kamtipmas meningkatkan pendekatan terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan. Sementara itu, guna antisipasi ancaman, pos penjagaan diperketal dengan pemeriksaan terhadap setiap yang akan berkunjung ke Mapolres Gunung Kidul. Pemeriksaan terhadap pos kamling di tiap warga sendiri juga ditingkatkan ya? Terus sekali, jadi kita kemarin sudah duduk bareng, remuk bareng untuk mengajak kepada masyarakat. Diharapkan warga juga senantiasa membantu tugas Polri terkait informasi dan aktivitas warga. Selain itu, peran aktif pemerintah di tingkat desa juga menunjang terciptanya kondisi keamanan di masyarakat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kontributor Nusantara TV, Henro Ariwibowo melaporkan.